Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami kembali di podcast edukasi Media Guru TV Nah kali ini saya Eko Prasetyo pemimpin redaksi Media Guru Sudah bersama CEO Media Guru Bapak Muhammad Isan Saya sapa dulu Pak Isan selamat malam Sekarang kami sedang berada di markas besar Media Guru Tepatnya di restoran timur tengah Larazeta di kota Surabaya Rekan-rekan para pemirsa Media Guru TV yang kami hormati Sebentar lagi kita akan menjemput musim haji Nah tentunya ada banyak hal yang mesti kita ketahui Dan disinilah Media Guru melihat pentingnya edukasi dalam beribadah haji atau umrah Nah narasumber kita saat ini Pak Isan tentu akan kami ajak berbincang-bincang Lebih dalam tentang pentingnya edukasi ibadah haji dan umrah ini Selamat malam Pak CEO Kita tahu dalam beribadah haji atau umrah itu ada rukun yang tidak bisa kita langgar Berdasarkan pengalaman Pak CEO sendiri saat melaksanakan ibadah haji atau umrah Edukasi ini seberapa pentingkah bagi jamaah dan seperti apa yang harus dipersiapkan Karena kita tahu ini adalah ibadah fisik Ya yang pertama tentu kita mengucapkan selamat dulu ya Kepada kaum muslimin di Indonesia terutama yang akan menjadi tamu Allah Ini Masya Allah perjuangan untuk bisa mendapatkan porsi haji itu sekarang tidak mudah Sekarang ini antrian mungkin bisa lebih dari 20 tahun Jadi mereka yang sudah masuk dalam daftar calon jamaah haji itu perlu bersyukur Dan ini masih ada waktu mestinya adalah mempersiapkan diri untuk agar haji yang mendapatkannya sulit Dan mungkin seumur hidup sekali itu tidak harus optimal gitu Nah untuk menuju ke sana memang selalu kita persiapkan adalah bekalnya Nah kalau saya bilang bekal haji yang dipikiran pertama kali apa? Menurut Mas Eko Biasanya uang Itu sebenarnya nomor sekian Bekal haji itu menurut saya yang pertama ya kalau kita harus sebaik-baik bekal tentu adalah bertakwa Nomor dua ya mungkin uangnya itu betul karena kita harus memberikan porsi Tetapi yang paling penting dan ini seringkali dilupakan itu adalah bekal ilmu Karena apa? Karena ibadah haji ini bukan ibadah harian Seperti sholat itu ibadah harian Kita seringkali belajar, seringkali melakukan Ngertilah caranya Kuasa mungkin itu juga ibadah yang sering kita lakukan Tetapi haji, umroh banyak orang belum melakukan Dan karena itu dia gak pernah belajar Tiba-tiba besok tidak panggilan gitu Nah kalau tiba-tiba dia datang ke tanah suci tanpa ada bekal ilmunya Itu nanti di sana banyak melakukan hal yang membuat hajinya itu tidak optimal Jadi menurut saya bekal ilmu juga penting Nah pesannya itu Nah Pak CEO, kita kan tahu ya sebelum berangkat ibadah umroh atau haji Itu kan mestinya ada pembekalan seperti manasik Ada gak sih setelah kita mempelajari itu Ada sesuatu yang terjadi terus kita lupa di tanah suci Misalnya saya wudunya batal Terpisah dari rombongan Nah apakah rombongan itu harus menunggu saya itu bagaimana sih Pak CEO? Ya benar-benar Kaitannya dengan ilmu ini loh ya Oke, memang ada manasik Pasti di Kemenak itu pernah ada juga manasik Tapi pengalaman saya itu tidak cukup Tidak cukup Karena Pak, pertama banyak yang datang itu dengan nol Lalu kemudian manasiknya itu klasikal besar Lalu kemudian disampaikan kayak model ceramah gitu Dan itu orang cuma mendengarkan sekali dan itu lupa gitu Nah mumpung ini masih ada waktu Saya pikir harus ada belajar Contoh misalnya seperti tadi itu Saya masih membekas ya Pengalaman pertama saya haji Tahun 2000 Waktu itu umur saya 30 tahun Saya masih ingat betul Ketika itu kami sedang antri mau sholat duhur Di Padang Arafah Yang kamar mandinya terbatas Antriannya panjang Saya lagi antri disitu Tiba-tiba banyak rombongan jamaah di Indonesia Itu kemudian mereka lepas kudungnya gitu Lah kan saya tahu itu tidak boleh Kan lagi ikhrom kita ini Saya tegurlah mereka Ibu-ibu Nah ini kita lagi ikhrom Jadi jangan lepas kudungnya dulu gitu Saya malah ditegur Eh kita ini kan sama-sama perempuan gitu Jadi dipikir mereka Kalau sama-sama perempuan Gak apa-apa gitu Padahal ya mungkin Kalau kita lagi di tempat wudhu Khusus para perempuan Mungkin selama ini buka aurot tidak ada masalah Tapi kan masalahnya kita sedang ikhrom Perempuan itu wajib menutup seluruh aurotnya Sebelum di atas halul Nah itu Dan saya karena ditegur banyak ibu-ibu Ya waktu itu saya mundur gitu aja Tapi saya menyesal waktu itu Saya menyesal Harusnya kan saya ngotok Saya beritahu bahwa itu tidak boleh gitu Ya Nah Saya rasa kenapa mereka begitu Mungkin mereka gak ngerti ilmu Atau mungkin sudah diberitahu mana asik Lupalah dia Bahwa kan belum tahalul Harusnya tidak boleh Wah ini menarik ya Banyak hal yang sebenarnya Terus yang kedua Kayak tadi itu yang ditanyain itu Betul-betul Gini Banyak di antara Jama'at haji itu As tenang aja lah Toh nanti ada pemimbing gitu Jangan lupa Satu orang pemimbing itu Bawain banyak orang gitu Dan kita tidak pernah tahu Sesuatu terjadi pas Tadi disebut Lagi toh waf misalnya Lagi rombongan nih Toh waf nih Lalu kemudian pada putaran ketiga Tiba-tiba kita batal gitu Nah batal kan gak boleh toh waf itu Harus keluar Harus wudhu Nah repot kan Kalau kemudian Temen nih saya dulu wudhu dong Tunggu semua berhenti semua Kan gak mungkin Itu gak mungkin Maka kita harus keluar Nah bagaimana caranya Pada saat itu Orang berangkat haji Harus tahu bahwa Haji itu ibadah mandiri Maksud saya Pada saat dia kejadian seperti itu Dia harus melakukan sendiri Ngerti caranya Oh saya harus ambil wudhu Oh saya harus mengulang lagi putaran Yang tadi saya batal Begitu seterusnya Tanpa tergantung dengan pemimbing gitu Itu Bayangin kalau seandainya yang Betul Batal itu Pembimbingnya Wah itu Kan tidak mungkin Nggak mungkin Kan kita harus Nah ya tinggal wudhu Terus kemudian Apa kita Dibiarkan sendiri Wah itu Saya gak ada pembimbing repot Jadi Menurut saya ibadah haji Umroh itu ibadah mandiri Itu apa artinya Kalau seandainya kita terpisah dari rombongan Tetap kita bisa melakukannya sendiri Maka ilmu itu jadi penting disitu Jadi ada Poin penting Dari penjelasan Pak CEO ya Ibadah haji atau umroh itu adalah Ibadah fisik sekaligus ibadah Mandiri Disinilah pentingnya ilmu itu Nah Pak CEO kan kita tahu Media guru ini pernah Melaksan Pernah mengadakan umroh ya Sudah berapa kali itu kan Ada enggak Ide untuk memberikan edukasi ini Kepada teman-teman Terutama di komunitas media guru ini Ya itu kemarin Beberapa kali kita melakukan grup umroh Alhamdulillah sudah berjalan Cuma memang saya melihat Waktu di lapangan Ya ada yang Menurut saya Harusnya dia enggak melakukan itu Contoh misalnya yang terakhir itu Pas kami lagi ikhram Lalu kemudian Kita tawaf Lalu dengan bangganya Salah itu dari mereka cerita Tadi saya bisa mencium Hajar aswat Saya sebenarnya kaget juga Mencium hajar aswat itu Mereka disunahan Karena itu adalah Mencontoh Rasulullah Tapi pada saat kita berikhram Hati-hati Kenapa? Itu kaabah itu Harum ada penyakit Wanginya Mencium batu Hajar aswat itu juga Harum juga lah Harum Kalau kita lagi Mencium Terus kemudian Minyak wangi Pengharumnya nempel di kita Hati-hati Nah harusnya Ya kalau mau mencium Hajar aswat Jangan pas kita lagi ikhram Gitu loh Tawaf yang lain Akhirnya itu harusnya Nah saya kemarin itu Aduh gitu Harusnya Kita sudah bekalin gitu Tapi ya ternyata Oleh karena itu Karena kita akan rutin Mengadakan grup umroh Saya pikir ini Jauh hari sebelumnya Kita beritahu lah Jadi mereka harus Mau belajar Supaya Tidak melakukan hal Yang seharusnya tidak perlu Jalan bentuk apa? Ya mungkin kita berikan Pembekalan Sekarang itu Teknologi sangat Mungkin kita belajar Belajar online Nah ya Jadi Jalan bentuk webinar Webinar seperti itu Kelas seperti ini Ngobrol seperti ini Lalu kemudian Dipancarkan Jadi kita mengundang Teman-teman untuk ikut Makanya saya selalu bilang Bahwa kita perlu mungkin Belajar sebelum daftar Menarik Belajar sebelum daftar Supaya apa? Kalau kita nanti pas waktunya Daftar Kita sudah mengerti ilmunya Kan saya belum berangkat Saya mau belajar Tidak ada ruginya juga Dapat ilmunya Kalau kita niatin belajar Dapat parah juga Dan siapa tahu Nanti ketika kita sudah belajar Tiba-tiba muncul keinginan Allah memberikan jalannya Jadi tapi yang penting Belajar sebelum daftar Pak Seu Kan akhir tahun 2023 Media Guru akan mengadakan umroh Plus Turki Dan Kalau misalnya webinar ini Webinar umroh media guru ini Dilaksanakan Apakah boleh diikuti oleh Teman-teman yang Belum mendaftar di umroh tersebut Atau untuk kalangan umum misalnya Bebas Memang kita punya Insya Allah kita akan punya grup Dan pendaptarnya Cukup banyak Ini sekarang sudah lagi Base 3 ini Base 1, Base 2 sudah penuh nih Kita lagi Base 3 Banyak Nah Waktunya masih cukup panjang 5 bulan Saya rasa Kita ingin Memberikan pembekalan Lewat tadi itu Kursus umroh Kelas umroh Yang kita mau buka itu Dan Nanti Hasil Zoom-nya Kita masukkan Youtube Semua orang boleh belajar Semua orang boleh belajar Karena Ya Ilmu itu Makin diberikan luas Harta kita berikan Habis Ilmu kita bagi Makin menyebar luas Karena mungkin banyak orang Timbul pertanyaan Karena banyak muncul Hal yang baru Saya pikir itulah Media Guru kita ingin Membagi-bagikan ilmu Jadi Siapapun boleh ikutlah Kelas kita nanti Kalau misalnya ada webinar ini ya Kan dilaksanakan Berbayar atau Gratis? Gratis saja lah Gratis ya Alhamdulillah Teman-teman Jangan lupa loh Nanti kalau diadakan webinar Persiapan Kelas umroh Media Guru Silahkan ikut Dan ini gratis Terakhir Pak CEO Kita kan Acap Termasuk saya ya Sering mendapatkan Nasihat Motivasi Bahwa Ibadah haji Atau ibadah umroh Itu Ibadah haji itu Bagi yang Mau Bukan hanya yang mampu Pengalaman dari Anda sendiri Sesuatu yang tidak terlupakan Sehingga Rekan-rekan Saudara-saudara kita Sesama muslim Bisa tergerak Untuk Beribadah di Tanah Suci Seperti apa Jadi kalau kita Mengucapkan Lahfat Talbiah Apaik Allahumma Apaik itu Benar-benar kami itu Kami memenuhi panggilan Jadi haji itu memang panggilan Haji itu panggilan Nah karena itu Berusaha lah kita Menjadi orang yang Dipanggil Allah Sehingga memberi kesempatan Kesana Nah oleh karena itu Begini Jadi Menurut saya Pengalaman yang selama ini itu Harset dan niat Secara keinginan yang Betul-betul Nanti kalau kemudian Kita punya keinginan Biasanya Allah akan memberikan Jalannya Kalau kita gak punya keinginan Ya punya uang banyak pun Gak ada keretak Pengen berangkat Tapi kalau kita punya keinginan Meskipun uang kita gak banyak Tapi kita sengaja Lalu kemudian Buka rekeningnya khusus Itu ya Karena haji ada rekening khusus Dan saya berharap Teman-teman yang punya Ingin berangkat haji itu Umroh itu Buka rekening khusus Kenapa? Rekening itu gak ada ATM-nya Jadi kita itu Susah ditarik Jadi Disitu Setiap kali punya uang Kita sengaja disitu Insya Allah nanti Dengan Ada caranya Allah akan mencukupkannya Dan ada Banyak seperti itu Ya termasuk Saya sendiri juga Tapi Punya keinginan Lakukan itu Allah yang akan Menjelaskannya Masya Allah Sebuah Perbincangan yang Sangat bermanfaat tentunya Baik Terima kasih sekali lagi Untuk Pak CEO Rekan-rekan semua Ini sudah Tadi mendengar ya Betapa Memang penting ilmu Ketika kita Hendak melaksanakan Ibadah umroh Ataupun haji Semoga kita semua Diberi kesempatan Kesehatan Untuk bisa beribadah Di tanah sucinya Terima kasih sekali lagi Saya Eko Prasetyo Dan CEO Media Guru Muhammad Isan Mengucapkan Terima kasih Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih